Dua kasus baru positif corona kembali ditemukan di Indonesia. Hingga kini, kasus positif corona di Indonesia menjadi empat. Penemuan kasus setelah dilakukan penelusuran terhadap dua pasien yang sebelumnya sudah positif corona. Kasus baru infeksi corona didapat dari penelusuran Dinas Kesehatan di Bantuk Polisian dan Badan Intelijen Negara. Penelusuran dilakukan di sebuah acara yang dihadiri sekitar 80 orang. Dari 80 orang dilakukan screening, kontak langsung hanya dilakukan 20 orang. Dari pendalaman, tujuh orang dibawa ke RSPI Sulianti Saroso untuk diobservasi dan diisolasi karena memiliki gejala influenza. Tujuh orang menjalani pemeriksaan, dua di antaranya positif corona, yang dipasien berusia 33 dan 34 tahun. Pasien kasus ketiga dan keempat ini merupakan penelusuran kontak dari kasus pertama dan kedua. Dari tujuh orang ini kita dapatkan dua orang. Confirm positif yang kita sebut sebagai kasus nomor tiga dan kasus nomor empat. Satu pasien berusia 65 tahun yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso meninggal dunia pada kamis malam. Pasien dirawat di ruang isolasi sejak hari lambung lalu karena kesehatannya memburuk. Pasien tersebut sempat dirawat selama satu minggu di salah satu rumah sakit swasta. Ya jadi yang meninggal ini sampai saat ini masih dievaluasi dan belum dinyatakan hasilnya itu positif karena memang dia perjalanan penyakitnya yang sangat berat kemarin. Jumlah dari pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto menyatakan pasien meninggal bukan karena corona. Dari Jakarta, Tim Leputana Ainius melaporkan. Terima kasih.